Kembali di kompas yang saudara diduga, sopir mengalami kelelahan dan mengantuk sebuah bus pariwisata menabrak tiang jembatan penyeberangan jalan tol dan pembatas jalan hingga terguling. Akibat kecelakaan ini tiga penumpang meninggal dan puluhan penumpang lainnya terluka. Dari rekaman video amatir, nampak sebuah bus mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Porong Sidoarjo, Senin Dinihari. Puluhan penumpang tampak panik dan berusaha menyelamatkan diri dari bus yang terguling. Dari pemeriksaan sementara, petugas PJR Ejatim II diduga kecelakaan terjadi karena sopir bus mengalami kelelahan dan mengantuk. Dan saat ini sopir dibawa oleh petugas Satlantas Porong Sidoarjo untuk diperiksa. Bawa terjadi kecelakaan tunggal yang dialami oleh bus pariwisata yang bergerak dari arah selatan menuju utara, tempatnya JKM 762800. Jadi kronologi awal, bus menggunakan bau jalan, selanjutnya bus pertama menabrak kadril yang ada di sebelah kanan saya, selanjutnya menabrak yang detang jembatan. Informasi awal, pemeriksaan tinggal tiga orang. Pemeriksaan tunggal 10 orang. Informasi terkini kecelakaan bus di jalur tol Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jack Roby. Jack, hingga saat ini berapa informasi terkait dengan data korban jiwa akibat kecelakaan bus pariwisata ini? Ya, baik. Dari data yang kami menabraknya, sejak Senin Diniari tadi, terdapat ada tiga orang meninggal karena kejadian bus pariwisata yang menabrak tiang jembatan penyebrangan yang berada di jatuh, terdapatlah tol yang menghubungkan antara Porong Sidoarjo dengan Krian. Demikian. Ya, dari visual yang kita dapatkan bahwa bus ini terguling akibat menabrak sebuah tiang jembatan penyebrangan dan ada tiga korban meninggal. Lalu hingga saat ini bagaimana dengan korban luka dan dirawat di mana saja para korban yang terluka? Ya, baik. Total dari kecelakaan tersebut, ada sekitar enam orang luka berat, 37 orang yang mengalami luka ringan, serta tiga orang yang mengalami luka-luka lecet atau dimasuk dalam kacaan putih sehat. Seluruh korban tersebut ini berada di sejumlah rumah sakit, secara lain rumah sakit RSUD Kabut Sidoarjo, RS Bayangkara Porong, serta rumah sakit, satu rumah sakit swasta yang ada di kota Sidoarjo. Demikian. Ya, Jack. Untuk saat ini, apa keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait dengan penyebab kecelakaan dan juga apakah ada penetapan tersangka atas kasus ini? Ya, data sementara yang kami dapatkan bahwasannya pelaku atau sopir bernama Agus ini, ini masih dilakukan pemeriksaan oleh aparat satuan lantas Polresa Sidoarjo maupun PGR Polreja Tim. sementara itu diduga kecelakaan ini disebabkan karena sopir bus mengantuk karena kelelahan menyetir bus pariwisata ini dari Bali yang pada saat itu dari Bali hendak menuju ke Krian untuk memulangkan rombongan pariwisata tersebut. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Jack Roby dari Sidoarjo, Jawa Timur.